Panji tengkorak darah, koloh yatki, jilid 17. Angin menderu-deru laksana badai meniup, tetapi yang mengejutkan, kesepuluh pukulan dasyat itu malah membuat asap bergulung-gulung deras. Kecuali itu tak ada lain-lain hasil lagi. Hai, 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 terdengar jenggot perak tertawa mengikik. Semenjak mengangkat Panji di dunia persilatan jauh sebelum ia mendapatkan kitab pusaka Imhu Pokhip, belum pernah ia menelan hinaan sedemikian rupa. Dadanya serasa hangus dibakar api kemarahan. Ia bersiap-siap hendak menerjang ke muka. Sin Bu Tekun memiliki apa yang disebut liok jitong leng, enam telinga ajaib, yakni ilmu pendengaran yang sakti. Tetapi pada saat itu ilmu tersebut tak dapat digunakan lagi. Asap yang makin tebal itu seakan mempunyai kekuatan untuk menyumbat telinga, bukan saja yang terjadi di luar barisan tak dapat didengarnya, bahkan orang-orang yang terkepung dalam barisan itu sedikit pun tak kedengaran suaranya. Ilmunya melihat di tempat gelap pun mengalami nasib serupa. Asap kuning telah menyerang mati sedemikian pedas, sehingga tak dapat dibuka. Dan yang mengejutkan lagi bahwa ilmu menyusup suara yang dicobanya untuk menghubungi ketua Hekga dan anak buahnya sendiri, pun tak ada hasilnya alias melempem. Ia benar-benar merasa sebatang keli dalam barisan asap. Selain ilmu silat sakti, ia pun mengerti segala macam ilmu barisan. Tetapi terhadap barisan asap ini, benar-benar ia asing sama sekali. Asal arahkan langkah ke muka, tentu akan dapat menerobos keluar, katanya dalam hati. Ia percaya dengan ilmunya Hian Im Chiang Chiang Sakti, segala rintangan tentu dapat dihancurkan. Diam-diam ia menghitung. Sudah 30 tombak jauhnya ia melangkah ke muka tetapi ah terpaksa ia. Hentikan langkah. Ia merasa bahwa ia sedang berjalan berkeliling sebuah lingkaran. Apabila diteruskan, sehari semalam kakinya pasti letih tanpa hasil apa-apa. Gigi Sin Butekun bercatrukan keras. Ingin ia memakan daging jenggot perak dan minum darahnya, tetapi ahaha, apa daya? Setelah ia dalam keadaan seperti semut dipanggang di atas kuali panas, tiba-tiba terdengar si jenggot perak berseru. Pula, kipek lem, mengapa kau sibuk? Aku tuh hendak memberimu istirahat. Setelah 24 jam, barisan ini akan buyar sendiri. Sekarang menyerah sajalah. Lu tua, aku tak peduli dengan segala macam peta telaga zamrut atau nafsu menguasai dunia persilatan lagi. Asal barisan ini buyar, segera kau akan mengetahui apa yang hendak ku lakukan. Heh, heh, tentu akan mengadu jiwa denganku jenggot perak tertawa mengejek. Asal kau tahu saja, cukuplah Sin Butekun meraung. Kipek lem, jagalah kedua biji matamu, aku hendak memidiknya seru jenggot perak. Kejut dan marah Sin Butekun bukan kepalang. Tetapi ia tak berani berayal. Segera ia menutupi matanya dengan tangan. Begitu pula ia menyalurkan tenaga dalamnya untuk melindungi kelima inderanya. Bagaimana dengan ketua Hek Gak? Dia pun serupa nasibnya dengan Sin Butekun. Hanya bedanya yang menjagai alah keempat sukiat. Ketika ketua Hek Gak hendak berusaha menerobos keluar barisan, keempat sukiat dari partai Tiat Hyat Bun serempak menghantamnya. Berbareng itu timpukan empat batang panah Hang Tau Kiong ke dada dan punggung ketua Hek Gak. Panah-panah itu tidak dapat meminasakan, tetapi cukup untuk menggagalkan rencana Kong Sun Bui. Keadaannya senasib dengan Sin Butekun. Bagaikan harimau yang terkurung dalam perangkap meraung-raung di tengah lautan asap kuning. Sekalipun belum larut, tetapi malam terasa sepi sekali. Tabir asap seluas berpuluh-puluh tombak itu tampak seperti gulungan awan yang menyelubungi puncak gunung. Oh no 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 lo o. Kini kita jenguk keadaan Xiao Bun dan Tian Leng yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka tak berani bergerak. Apa yang terjadi di luar hutan diikuti dengan seksama. Adalah ketika barisan Tiat Hyatin menghamburkan asap tebal, begitulah mereka kehilangan pandangan. Untunglah kedua anak muda itu berada di luar lingkungan asap Hai, kemanakah gerangan lubus Song? Mengapa ia belum menggabungkan diri dengan kakeknya? Selaka, kalau darah yang suka ngambek itu sampai mengalami apa-apa Bagaimana ia nanti hendak memberi jawaban kepada jenggut perak? Demikian pertanyaan dalam hati Tian Leng yang menimbulkan kegelisahan Dan apa yang paling menggelisahkan hatinya ialah tentang peta telaga zamrut Bukankah tokoh-tokoh yang berkumpul di gunung situ datang untuk mencari kitab pusaka itu? Jelas didengarnya dari percakapan mereka Bahwa siapa yang dapat memiliki kitab itu akan menjadi jago nomor satu di dunia persilatan Dan bukankah peta yang sudah di tangannya itu hilang? Tian Leng melanjutkan lamunannya Mengapa jenggut perak mengepung Sin Bu Tekun dan Hek Gak? Apakah bukan karena jago Tiat Hiat Bun itu mengetahui bahwa malam itu Ia tentu datang ke gunung Tai Heng untuk mencari pusaka Maka sengaja jago Tiat Hiat Bun itu merintangi orang Sin Bu Kiong dan Hek Gak Agar ia aman mencari pusaka Ah, betapalah kecewanya jenggut perak nanti apabila mengetahui bahwa peta pusaka itu ia hilangkan? Lu Bu Song tak bersamanya, sudah cukup membuat jenggut perak marah Apalagi ditambah pula dengan menghilangkan peta telaga zamrut Seketika berhamburan air mata Tian Leng karena dilanda gelombang Kemengkalan Sementara Syao Bun yang sejak tadi menumpahkan perhatiannya pada ketegangan ketiga gembong Ketika barisan Tiat Hiat Bun menghamburkan asap Ia menghela nafas Hebat barisan Tiat Hiatin Sin Bu Tekun dan ketua Hek Gak Sukar meloloskan diri Kita tak perlu khawatir Tian Leng gelagapan dari lamunannya Adik Bun Kita belum sampai ia melanjutkan kata-katanya Sekonyong Konyong sesosok bayangan hitam melesat dan tau-tau di sebelah mereka muncul seorang wanita berambut putih Mah Serentak Syao Bun berseru girang seraya menubruknya Tian Leng pun terkejut girang Wanita tua itu bukan lain ialah Toan Jongjin Wanita sakti yang pernah memberinya pedang pusaka Tetapi yang membuatnya heran, mengapa Syao Bun memanggil mama Tian Leng terlongong-longong heran Tiba-tiba terlintaslah sesuatu pada pikirannya dan cepat ia membuat kesimpulan Nada suara wanita itu bening dan terang, tak menyerupai nada perempuan tua Dan kerut wajahnya pun tidak wajar Jelas dia menggunakan topeng kuit Dan dari panggilan Syao Bun tadi makin menguatkan dugaannya bahwa wanita itu bukan seorang wanita tua Usia Syao Bun baru 7-18 tahun, tak nanti ia mempunyai seorang ibu yang sudah tua sekali Pun ketika wanita itu menolongnya di tepi sungai Wongho, sehabis menurunkan ilmu pedang Dia memesan padanya untuk mencari seorang yang bernama Pok Tiat Beng yang bergelar si pedang bebas Toan Jong Jin atau si patah hati Nama samaran yang dipakai wanita itu serta nada ucapannya yang penuh kepedihan Membuktikan adanya suatu renkayan hubungan antara wanita itu dengan pendekar Pok Tiat Beng Sekurang-kurangnya mereka itu tentulah sejoli kekasih Dan teringatlah juga Tian Beng akan keterangan N.I.O. Sam Kuan di dalam penjara cuilo tempoh hari Ya, jelas, jelas Toan Jong Jin tentulah istri tercinta dari Pok Tiat Beng Dan Toan Jong Jin bukan lain ialah putri kesayangan jenggot para keluliang ong ketua Tiat Hyat Bun Toan Jong Jin sebenarnya ialah cu giok bun ibu dari si darah Cu Syao Bun Otak Tian Leng bernanaran diamut badai lamunan Toan Jong Jin pernah dengan tandas mengatakan bahwa Tian Leng benar putra dari Mahang Ing dan N.I.O. Sam Kuan Tetapi anehnya, N.I.O. Sam Kuan menyangkal keras Tian Leng pun bukan putra N.I.O. Sam Kuan dan bukan anak Mahang Ing Teringat akan semuanya ini, Tian Leng benar-benar seperti terkungkup dalam awan gelap Siapakah ayah bundanya? Apakah memang ia manusia tanpa ayah ibu? Mengapa orang-orang yang diduganya menjadi orang tuanya, sama menyangkal dan saling melontarkan tanggung jawab? Apakah ia anak haram? Sekalipun anak haram, juga sang orang tua tentu mau mengakuinya Tiba-tiba pikiran Tian Leng tertuju pada Pok Tiat Beng dan Cu Giok Bun Benarkah kedua orang itu mempunyai hubungan suami istir? Dan apakah hubungannya dengan mereka berdua? Jenggot Perak telah menyerahkan Lu Bu Song menjadi istrinya Sedangkan Cu Syao Bun An pun tampaknya menaruh hati padanya Tempo di Hotel Hian Gek Kan di kota Chengliong Tempo hari, ia dengan darah itu telah melakukan hubungan Ah, otak Tian Leng benar-benar nanar mengingat peristiwa yang dihadapinya saat itu Begitu berbelit Belit sampai-sampai ia lupa apa yang dihadapinya saat ini Bu Beng Jin, apa kabar? Tiba-tiba Toan Jong Jin menegur Tian Leng gelagapan Tersipu-sipu ia memberi hormat Ah, Lu Chiam Pua, tak kira berjumpa di sini Lebih tak ku sangka lagi bahwa Lu Chiam Pua ternyata, nona cu, punya Oh, tak menduga kalau ibu dan anak Toan Jong Jin tersenyum Benar, sungguh tak ku duga sama sekali Tian Leng terbata-bata Ia memandang Syao Bun lalu menunduk Dengan muka merah Tahukah kau sekarang siapa aku Beberapa jenak kemudian Toan Jong Jin bertanya Dipandangnya anak muda itu dengan seksama Jika Chiam Pua tak menyalahkan Kini aku sudah dapat menduga Sahut Tian Leng Coba katakanlah Sejenak Tian Leng merenung Katanya, tempo itu dalam penjara Chui Lo di Sin Bu Kiong Aku telah bertemu dengan seseorang Siapa? N.Y.O. Sam Kuan Toan Jong Jin menghela nafas Serunya, itulah ayahmu Bukan jawab Tian Leng tegas Jawaban itu membuat Toan Jong Jin terbeliat Bagaimana kau begitu yakin Toan Jong Jin memandangnya heran Karena N.Y.O. Sam Kuan menyangkal keras Dia bilang Sampai di sini Tian Leng berhenti dalam kesangsian Baik ia Lanjutkan keterangannya atau tidak Toan Jong Jin mengerutkan kening Ujarnya, apapun alasannya Silahkan kau bilang saja Dengan nada berat Berkatalah Tian Leng N.Y.O. Sam Kuan menerangkan bahwa Selama mengawini Ma Hang Ing itu Ia belum pernah tidur bersamanya Ih tiba-tiba Toan Jong Jin mendesis ngeri Tubuhnya terhuyung-huyung Hampir pingsan Mah teriak Siobun, telah ku katakan bahwa Dia bukan anak Ma Hang Ing Toan Jong Jin tenangkan Kegonjangan hatinya Beberapa saat kemudian Baru ia membuka mulut Habis, anak siapakah dia itu Tiba-tiba metu Toan Jong Jin memandang Lekat-lekat ke tengkuk Tian Leng Ia terbeliat Jelas tampak pada tengkuk Anak muda itu Terdapat sebuah tahil alat merah Amboy, mengapa begitu? Toan Jong Jin benar-benar kehilangan akal Siobun pun berdiam diri Tenggelam dalam renungan Jelas masih segar dalam ingatannya Ketika berada dalam istana Sin Bu Kiong tempoh hari Ma Hang Ing memanggilnya Dengan kata-kata anak Mengapa? Mengapa? Tian Leng juga lelap Dalam lautan kegelisahan Siapakah ayah bundanya? Mengapa tiada orang yang sudi Mengakuinya sebagai anak? Apakah ia lahir tanpa ibu bapak? Sam Chiu Sin Kun Bu Beng Jin, kau belum mengatakan Siapa diriku sesaat kemudian Toan Jong Jin berseru Tian Leng tersipu-sipu Dan segera mengaturkan hormat Kalau tak salah Ciampo mungkin Memakai kedok kulit Toan Jong Jin tersenyum Tiba-tiba ia merenggut kulit mukanya sendiri Ah sebuah kedok kulit tersingkap dan Sebagai ganti dari rambut putih Dan kulit muka keriput Dari seorang wanita tua Kini muncullah sebuah wajah cantik Berseri dari seorang wanita Yang baru berumur 35an tahun Ijinkanlah wampu berkata sepatah lagi Kata Tian Leng pula Ciampo tentulah wanita yang dikatakan N.I.O.S.M.K.A.N. Iyalah pedang bebas Pok Ciampo sampai di sini Tian Leng tergagap Tak dapat melanjutkan kata-katanya Toan Jong Jin memakai kedok lagi Sahutnya tertawa Benar, memang aku adalah istri dari Pok Tiad Beng Hanya sayang kami suami istri Toan Jong Jin tak melanjutkan keterangannya lebih jauh Tian Leng buru-buru memberi hormat lagi Ujarnya atas pemberian Ciampo sebatang pedang pusaka itu Sampai mati pun aku takkan melupakan Tetapi Ia berhenti meragu sejenak Lalu menyambung lagi dengan nada Menyesal, tetapi sampai saat ini Wampu belum dapat menemukan setitik pun Jejak poklo Ciampo Toan Jong Jin tertawa rawan Ujarnya, hal itu tak dapat menyalahkanmu Memang dia sukar dicari jejaknya Mungkin sudah melenyapkan diri jauh keluar perbatasan Mungkin dalam kehidupan sekarang takkan dapat berjumpa lagi Tanda petik Tiba-tiba Toan Jong Jin alihkan ucapannya pada sebuah pertanyaan Apakah yang kau ketahui lagi tentang diri ku Tian Leng tertegun? Sahutnya tergagap Hanya itulah yang ku ketahui Kembali Toan Jong Jin tersenyum Dengan penuh misterius Ia memandang Xiao Bun Si Dara pun balas memandangnya dengan tersenyum Tian Leng seperti terbungkus dalam kabut rahasia Tak tahu ia apa yang telah terjadi sebenarnya Namun ia tak mau banyak petanya Memang yang diketahui hanya hal-hal yang telah dikatakan tadi Tak tahu ia apa lagi yang tersembunyi dibalik diri wanita Toan Jong Jin yang serba misterius itu Sebenarnya Tian Leng telah lengah Lengah tentang diri Toan Jong Jin Karena sampai saat itu Ia belum menyadari bahwa wanita Toan Jong Jin yang dihadapinya itu bukan lain Ialah momok ganas yang merajai dunia persilatan yakni Hun Tiong Sin Mo Tiba-tiba Toan Jong Jin bangkit Karena terlibat percakapan Hampir membuat terlantar urusan kalian yang penting memandang ke langit Ia berkata pula Sudah saatnya orang itu harus datang Mah, siapa yang kau maksudkan Tukas Xiao Bun Pun karena ingin mengetahui Tian Leng diam untuk mendengarkan Tetapi Toan Jong Jin hanya tersenyum misterius Nanti kalian tentu tahu sendiri Tunggu saja sebentar Habis bicara Tiba-tiba ia melesat lima, enam tombak jauhnya Saat itu asap kuning dari barisan Tiat Hiatin masih menghambur tebal Rombongan Sin Bu Kiong dan Hek gak tetapa tenggelam di dalamnya Xiao Bun menarik lengan Tian Leng diajak memburu Toan Jong Jin Tegurnya, eh, mah, mengapa kau menyimpan rahasia terhadap aku? Tetapi Toan Jong Jin hanya mengerut sebuah senyum kecil Lalu melesat sepuluh tombak lagi Xiao Bun dan Tian Leng tetap mengejar Dalam beberapa kejap saja mereka sudah mencapai satu li jauhnya Sekonyong-konyong terdengar jeritan ngeri Jeritan orang yang bunuh-membunuh Tian Leng terkejut sekali Sebaliknya Toan Jong Jin masih tetap berjalan tenang Tampaknya perlahan, tetapi cepatnya bukan main Malah pada lain saat, ia percepat jalannya sampai seperti angin meniup Ilmu ginkang dari Xiao Bun dan Tian Leng sebenarnya sudah tergolong tingkat kelas satu Tetapi ketika mengejar Toan Jong Jin tampak jelas sekali bedanya Hanya dalam beberapa saat saja mereka sudah tertinggal setengah li di belakang Dan ketika kedua anak muda itu tiba di tempat yang dituju Di situ sudah terjadi peristiwa yang mengerikan Belasan jago-jago baju ungu tampak bergelimpangan tersebar di tanah Tubuh mereka hancur dan gosong seperti terbakar Jelas mereka telah dibunuh orang dengan ilmu Qiong Chen Hoat atau tenaga dalam keras Di samping mereka terdapat tiga sosok mayat pengemis Belasan pengemis tengah tegak terlongong-longong seperti patung Tian Leng cepat mengerti apa yang telah terjadi Belasan pengemis itu telah dianyaya oleh orang Sin Bu Qiong Dan ketika Toan Jong Jin tiba ia hanya berhasil membunuh tiga orang Sin Bu Qiong Yang lain-lain tentu sudah melarikan diri Beberapa saat kemudian rombongan pengemis itu gelagapan seperti orang tersadar dari mimpi Tersipu-sipu mereka memberi hormat kepada Toan Jong Jin serta mengaturkan terima kasih Setelah itu mereka juga memberi hormat kepada Tian Leng Seru mereka, murid mengaturkan hormat kepada Pang Chu Tian Leng tersipu-sipu dan buru-buru menyuruh mereka bangun Eh, aku sampai lupa mengaturkan selamat padamu yang dalam usia begitu muda sudah menjadi ketua Kepang Tiba-tiba Toan Jong Jin berseru tertawa Hanya, ah, pengemis-pengemis itu baunya sungguh tak tahan ia Berpaling kepada Siobun Nak, apakah kau juga bersedia menemaninya seumur hidup makan nasi sisa dan sayur sisa? Siobun bersungut Mah, mengapa kau menggoda aku? Tetapi Toan Jong Jin tak menghiraukan urusan itu lagi dan berkata cepat Ah, aku masih mempunyai urusan lain Aku hendak pergi dulu, kalian boleh bersama melanjutkan perjalanan Siobun terkejut dan menyambar ujung baju ibunya Mah, kami ikut bersamamu Toan Jong Jin mengerutkan kening Tetapi aku masih mempunyai urusan penting Kalian tak perlu ikut coba Saya katakan dulu urusan apa bantah Siobun Toan Jong Jin mendengus perlahan Li Chuliong ketua Tiam Jong Pei Sudah jatuh di tangan orang Sin Bu Kiong Mama harus menolongnya Lalu kemana kita mencarimu? Tak usah kalian cari Begitu urusan selesai aku tentu dapat mencarimu Sahut Toan Jong Jin Akhirnya terpaksa Siobun melepaskan mamahnya Bagaikan burung Garuda melayang Dalam beberapa kejap saja bayangan Toan Jong Jin pun lenyap dalam kegelapan malam Sebenarnya Tian Leng masih ingin menanyakan beberapa hal kepada Toan Jong Jin Tetapi karena cepat sekali wanita itu bergerak Pada saat Tian Leng hendak mengajukan pertanyaannya Toan Jong Jin pun sudah lenyap Siobun menghela nafas Ujarnya, Bu Beng Pangcu, mamahku sudah pergi Marilah kita selesaikan urusan di depan matu ini Tian Leng seperti disadarkan Di hadapannya tampak belasan pengemis masih tetap dalam sikap menghormat kepadanya Mereka dipimpin oleh Logik Siu, ketua cabang partai Kepang Mengapa saudara-saudara datang kemari? Apakah ada urusan penting? Logik Siu segera menyahut dengan hormat Sejak Pangcu pergi, murid pun mengirim berita dengan burung Ada sebuah berita yang kami terima Bahwa ada seorang misterius yang masuk secara mencurigakan di wilayah Gunung Tai Heng San Diam-diam Tian Leng membatin, Simbu Kiong, Hek Gak, Tiam Jong Pei dan orang Tiat Hyat Bun Semuanya telah masuk ke daerah Tai Heng San Jumlah mereka sedemikian besarnya Mengapa hanya seorang saja yang dicurigai? Dewasa ini di Gunung Tai Heng San penuh dengan jago-jago persilatan Baik dari golongan hitam maupun golongan putih Mengapa kalian hanya mementingkan seorang pendatang saja? Tetapi orang itu adalah seorang tokoh golongan hitam yang termasyur Buru-buru Logiksiu menjelaskan, dan jejaknya memang sangat mencurigakan Karena itu kami segera mengikutinya Mengapa mencurigakan tanya Tian Leng? Kemungkinan dialah yang mencui peta telaga zamrut milik Pangcu Sahut Logiksiu dengan perlahan Seketika teganglah Tian Leng, serunya, siapakah orang itu? Chia Busin bergelar Sem Chiu Sin Kun, malaikat bertangan tiga di mana ia sekarang? Menuju ke arah Selat Pak Bong Kiap Tetapi ketika kami sampai di tempat ini, telah bertemu dengan anak buah Sin Bu Kiong Dalam pertempuran, kami kehilangan tiga orang anggota Tinggalkan dua orang anggota untuk mengurus mayat-mayat itu Dan harap Logiksiu memimpin rombongan untuk mengejar Sem Chiu Sin Kun Tian Leng memberi perintah Logiksiu segera melakukan perintah ketuanya Setelah menyuruh dua orang pengmis tinggal di situ untuk mengubur mayat Ia segera ajak rombongannya meneruskan pengejaran Tian Leng ajak Xiaobun mengikuti rombongan Kepang Setelah meintasi dua buah jalanan, tibalah mereka di sebuah lembah Lembah itu aneh dan seram Kedua belah dindingnya menjulang ke langit Penuh hutan cemara yang lebat dan batu-batu besar yang berserakan Sepintas pandang mirip dengan kuburan Logiksiu dan rombongannya berhenti Katanya, inilah Pak Bong Kiap Tetapi mengapa Sem Chiu Sin Kun tak berada di dalam lembah? Tian Leng pun tak melihat barang seorang pun juga Sesaat kemudian tiba-tiba Xiaobun menggapai anak muda itu Bisiknya, lekas kejar, dia memang memasuki lembah ini Girang Tian Leng tak pelang, katanya Apakah ilmu memelihat langit mendengar bumi? Tanda petik Xiaobun menjawab dengan menarik lengan baju Anak muda itu terus diajak loncat ke atas batu karang yang tinggi Karang itu tepat di samping lembah Sehingga dari situ dapat melihat jelas ke dalam lembah Tetapi hutan cemara yang lebat tetap menutupi pandangan mata Apakah adik bun tak salah dengar tanya Tian Leng dengan menggunakan ilmu menyusup suara? Meskipun ilmu mendengar bumi ada kalanya menerima rintangan dari hutan, hujan dan angin Tetapi tetap takkan salah dengar sahut Xiaobun Kalau begitu tentulah Sam Chiu Sin Kun berada di sini Xiaobun tak menghiraukan anak muda itu Dia menumpahkan seluruh perhatiannya untuk mendengar dan memandang ke seluruh lembah Rombongan pengemis tua yang mengikuti di belakang mereka Tak dapat mendengar apa yang dipercakapkan kedua anak muda itu Logik Siu yang melihat ketuanya tegak beradu bau dengan seorang gadis tanpa bicara apa-apa Segera memberanikan diri untuk berseru perlahan Pangcu Apa sahut Tian Leng? Kami telah menemukan jejak Sam Chiu Sin Kun Dia memang benar telah memasuki lembah Harap Pangcu lekas mengejar Logik Siu berhenti sejenak Lalu berkata pula Sam Chiu Sin Kun memang mempunyai kepandayan istimewa dalam mencuri dan banyak tipu musliatnya pula Tian Leng sejenak melirik Xiaobun Nona itu tampak mengerutkan kening seperti tengah memikirkan persoalan yang rumit Sepertinya tak mengacuhkan anak muda itu Ya, aku tahu Terpaksa Tian Leng menjawab logik Siu Tetapi walaupun begitu Ia tetap tak bergerak Melainkan hanya memandang Xiaobun saja Beberapa saat kemudian baru kelihatan Xiaobun mengangguk dan loncat turun Apakah adik sudah mengetahui tempat orang itu? Tanya Tian Leng Tanyakan Loh Tong Chu Apakah di belakang lembah ini terdapat jalan tembus? Kata Xiaobun Mendengar itu Logik Siu segera memberi keterangan Lembah Pak Bong Kiap ini terkenal berbahaya sekali Belum pernah aku menyuruh orang menjelajahinya Maka apakah di belakang lembah ada jalan tembus atau tidak? Aku, kurang tahu Kemudian ia menanyakan Xiaobun Perlukah menyuruh orang menyelidiki Terlambat, kita terjang saja Xiaobun terus hendak menyerbu ke dalam lembah tetapi dicegah Tian Leng Nanti dulu, apa saja kah yang kau dengar? Aku sendiri belum dapat memastikannya, kata Xiaobun Di dalam lembah memang ada seorang yang tengah Berjalan dengan langkah aneh Dia seorang sakti, umurnya di antara tujuh puluhan tahun Jenggot melambai sampai dada Dia berjalan perlahan sekali seakan mencari jalan Dan saat ini sudah memasuki lembah sejauh seratus tombak Menuju ke belakang lembah Tanda petik Itulah Sam Chiu Sin Kun Logik Siu menyeletuk Kemudian ia mendesak Tian Leng supaya lekas mengejar Tetapi segera ia menutup mulut demi melihat wajah kedua anak muda itu tampak serius sekali Tentulah sedang menghadapi persoalan yang genting Kalau pendengaranku tak salah Sam Chiu Sin Kun Dambiam sedang diikuti oleh lima orang Tetapi bukankah kau tadi mengatakan belum dapat memastikan tanya Tian Leng? Itulah yang membingungkan aku, kata Xiaobun Lima pengejarnya itu tidak mengambil jalan dari tengah lembah Tetapi muncul dari empat penjuru lembah Padahal jalan di situ sukarnya bukan main Dan yang lebih hebat Langkah mereka hampir tak tertangkap ilmu melihat langit mendengar bumi Oh, mereka tentu orang-orang yang berilmu sakti Tian Leng berseru kaget Kecuali Sin Bute Kun dan ketua Hek Gak Tentu tak ada lainnya lagi Kita bersih dulu kedua durjana itu baru kemudian membekuk Sam Chiu Sin Kun Tidak, Tukas Xiaobun, menurut dugaanku, kalau orang itu memang bangsa manusia, tentu bukanlah Sin Bute Kun ataupun ketua Hek Gak Bagaimana kau dapat memastikan? Sin Bute Kun dan rombongan Hek Gak masih dikepung oleh Fiat Hiatin Lain orang tentu tak ada yang memiliki ilmu sehebat itu Tian Leng terbeliat Habis siapakah kelima orang pengejar yang sakti itu? Jelas tujuan mereka ialah hendak merebut peta telaga Zamrut Dengan munculnya secara terpencar itu, jelaslah bahwa mereka bukan segolongan Jika kita dapat mencegat di belakang lembah, kita dapat merebut dulu peta itu dari tangan Sam Chiu Sin Kun Tetapi apa boleh buat, sekarang kita terpaksa harus menerjang dari sini Baik, aku yang menjadi pembuka jalan kata Tian Leng Seraya terus melangkah ke dalam lembah Hai, tahukan kau di mana beradanya Sam Chiu Sin Kun Xiaobun berseru seraya mengejar Tian Leng tertegun, serunya Dia toh berada dalam lembah, masakah kita tak dapat menemukannya? Uh, lebih baik kau ikut aku saja Xiaobun tertawa hambar Tian Leng menurut Dengan pedang terhunus ia mengikuti di belakang si Nona Begitu pula logik Siu beserta anak buahnya Mereka siap dengan senjata masing-masing Lembah itu tiada jalannya Hanya sebuah lembah mati yang penuh batu-batu besar dan hutan lebat Baru berjalan sepuluhan tombak, Tian Leng merasa kehilangan arah Coba tak ada Xiaobun yang menjadi penunjuk jalan Tentu ia sedah tersesat Xiaobun berjalan dengan hati-hati sekali Setiap kali ia berhenti untuk memasang telinga Belum 70 tombak jauhnya, tiba-tiba Nona itu berhenti Ia gunakan ilmu menyusup suara membisiki Tian Leng Sam Chiu Xin Kun berada pada jarak 30 tombak Para pengejarnya pun sudah muncul mengetungnya Mereka berilmu tinggi semua Kita harus menjaga jangan sampai ketahuan mereka Tian Leng mengiakan dan segera menyuruh rombongan logik Siu menunggu di situ Tidak, bagaimana kami disuruh tinggal diam saja melat Pang Chu terancam bahaya bentah logik Siu Tetapi ini harus dilakukan secara bersembunyi Kalau kalian ikut, lebih besar bahayanya Logik Siu tetap menolak Pesan mendi yang cikal bakal kaum Kepang Murid-murid Kepang harus perintah ketuanya dan melindunginya Tian Leng gugup Tiba-tiba ia mendapat akal Diambilnya lencana Kepang Tong Pei dari lehernya Lo Tong Chu, dengarlah perintahku Hamba siap tergesa-gesa logik Siu menyahut dengan hormat Untuk sementara ini ku serahkan kekuasaan partai kepadamu Kau jaga di sini Jika terjadi sesuatu, bertindaklah menurut gelagat Walaupun ragu, tapi logik Siu terpaksa menerima perintah itu Tian Leng segera gunakan ilmu menyusup suara Untuk mengajak Siu Bun melanjutkan perjalanan lagi Jalan semakin sukar Hampir sejam mereka baru mencapai 50 tombak Tiba-tiba Siu Bun berkata Kalau pendengaranku tak salah Sudah sepenanakan nasi lamanya Sam Chiyusin Kun berhenti di sebelah muka Di mana? Apakah kau melihat tiga batang pohon jati di sebelah muka itu Tanya Siu Bun Memang benar Tian Leng melihat tiga batang pohon jati tumbuh menggerumbul Setiap batang besarnya sepelukan tangan orang Karena berjajar rapat pohon itu seperti tembok tinggi Ya, memang kelihatan sahutnya Nah, disitulah ia bersembunyi Lalu pengejar-pengejarnya itu tanya Tian Leng Berada di sekeliling tempat ini sekitar sepuluhan tombak jauhnya Sebenarnya kita sudah masuk dalam kepungan mereka Tian Leng terkejut Apakah mereka sudah mengetahui jejak mereka? Entahlah Siu Bun mengerutkan dahi Aku tak tahu apakah mereka juga mempunyai ilmu gaib Seperti melihat langit mendengar bumi Tetapi yang jelas mereka tak dapat bertahan menyembunyikan diri lagi Apakah Sam Chiyusin Kun benar-benar bersembunyi di belakang ketiga pohon itu Tian Leng menegas Rupanya ia mempunyai rencana Masakah aku hendak membohongimu? Bagus, kalau begitu kita harus membekupnya lebih dahulu Tetapi tahukah kau bahwa di belakang pohon itu penuh dengan batu-batu besar Tahu sahut Tian Leng Mengapa kau tanyakan hal itu? Sahut Siu Bun dengan nada bersungguh-sungguh Berapa jumlahnya dan dari golongan mana kawanan pengejar itu Kita belum tahu Tetapi yang jelas mereka itu bukanlah tokoh-tokoh sembarangan Dan tujuannya sudah jelas hendak merebut peta pusaka Maka barang siapa berani turun tangan lebih dahulu Dia bakal menjadi korban bulan-bulan orang yang lain Tetapi bagaimana dapat menghindari pertempuran bantah Tian Leng Kalah memang toh kita belum tahu Tanpa berani mengambil resiko Mana mungkin kita dapat merebut peta itu kembali? Apakah kau mempunyai care lain kecuali gunakan kekerasan? Siu Bun mengerutkan dahi Ujarnya segala apa dapat dipecahkan Soalnya bukan masalahnya yang tak dapat dipecahkan Tapi kita yang tak mampu memecahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!